Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan selamat datang kembali di channel saya trip and vacation di part 3 ini saya akan menceritakan perjalanan saya dari kelimutu menuju kota bajawa juga video ini saya akan mengunjungi danau kelimutu dan rumah pengasingan bungkarno di indi pada hari Senin itu di hari ketujuh perjalanan pada subuh saya mulai berangkat dari homestay yang juga berada di daerah kelimutu untuk jarak homestay ke taman nasional ini jaraknya sekitar tiga kilometer kawan-kawan jadi ini saya melakukan perjalanan untuk menuju ke pintu gerbang taman nasional kelimutu setelah beberapa saat saya sampai di sini kemudian disini saya membayar tiket masuk itu sebesar lima ribu rupiah dan untuk parkir motor lima ribu rupiah nah sewaktu saya sampai di gerbang sini saya sempat mengobrol dengan mas-mas yang jaga di loket ya ternyata orang Jawa juga itu orang Jepara masnya kemudian ini perjalanan saya lanjutkan ke area parkir danau kelimutu ini jaraknya juga kurang lebih tiga kilunan sewaktu saya sampai parkiran ini masih sepi sepi kawan-kawan cuma ada beberapa motor dan dua mobil kalau enggak salah untuk jarak dari parkiran ini untuk menuju ke puncak kelimutu kurang lebih satu kilo danau kelimutu ini terletak di desa Apemo kecamatan kelimutu kabupaten nd kelimutu sendiri merupakan gabungan dari kata keli yang berarti gunung dan mutu yang berarti mendidih danau kelimutu ini juga disebut dengan danau tiga warna namun seiring berjalinnya waktu warna-warna tersebut selalu berubah-ubah karena aktivitas vulkanik di danau kelimutu ini pada waktu saya kesini danau yang area bawah itu statusnya waspada ya kawan-kawan jadi memang sepanjang perjalanan tadi saya mencium bau belerang yang cukup kuat jadi sewaktu saya kesini saya disarankan oleh petugas penjaga tiket untuk memakai masker dan ini saya sudah sampai di puncak danau kelimutu viewnya bagus kawan-kawan nah ini ada marka ya dua kawah di bawah tadi itu yang statusnya waspada kawan-kawan jadi ketika saya disini saya 20 menit istirahat di puncak kemudian saya kembali turun nah ini penampakan area parkir danau kelimutu pada waktu saya perjalanan turun di sini juga ada pelang ya penunjuk atau peta yang menginformasikan mengenai area kawasan wisata danau kelimutu ini kemudian saya melanjutkan perjalanan turun untuk kembali ke homestay ketika melakukan perjalanan turun ini kita juga bisa melihat view yang bagus kawan-kawan di sepanjang perjalanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kemudian ini saya sudah sampai di homestay oh ya untuk homestay saya ini area parkirnya di atas ya jadi di rumah yang punya homestay jadi insya Allah untuk motor aman kalau kita parkir disini selamat menikmati 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 Jadi viewnya memang lumayan bagus Kemudian ini saya sampai di jalur utama Transflores Untuk menuju ke kota Indi Di sini jalurnya memang berkelok Dan juga kita bisa melihat view di sepanjang jalan Jadi harap pas pada dan hati-hati juga ya Ketika kita melewati jalur dari arah Kelimutu Untuk menuju ke kota Indi Untuk beberapa jalur Ada area-area yang menurut saya ini rawan longsor juga ya Kalau kita lihat kondisi di sisi pinggir jalan ini Dalam perjalanan ke kota Indi Ini saya melewati Watugamba Itu merupakan penunjuk titik tengah dari Pulau Flores Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum saya memasuki kota Indi Saya sempatkan untuk sarapan di daerah Mautapaga Itu masuknya di kecamatan Indi Timur Lalu saya melanjutkan perjalanan Untuk rumah pengasingan Bung Karno sendiri Ini terletak di jalan Perwira Dan jam 9.22 saya tiba di rumah pengasingan Bung Karno Di sini untuk tiket atau kartis masuknya cukup murah kawan-kawan 2.000 rupiah Jadi ceritanya itu Bung Karno pernah diasingkan ke kota Indi Oleh Belanda Selama kurang lebih 4 tahun Dari tahun 1934 sampai 1938 Dan pada tanggal 16 Mei 1954 ini Bung Karno akhirnya meresmikan rumah ini sebagai rumah museum Rumah ini dibangun di atas tanah Kurang lebih seluas 742 meter persegi Di sini kita juga bisa melihat beberapa peninggalan Bung Karno Selama masa pengasingannya di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian habis dari rumah pengasingan Bung Karno Saya melanjutkan perjalanan menuju kota dingin Yaitu Bajawa Selepas dari kota Indi Ada beberapa jalan yang sedang mengalami perbaikan jalan jadi harus hati-hati juga ketika melewati ini selamat menikmati selamat menikmati ketika saya hampir masuk ke jawa ini saya lewat jalur alternatif itu lewat daerah soa jadi saya melintasi juga bandara soa disini dan pukul 13 lebih 36 saya sampai di kota bajawa ini namanya kalista kos dan penginapan nama pemiliknya ini pak filik kawan-kawan disini semalam 150 ribu tanpa sarapan ya kalau mau pakai sarapan itu 200 ribu kemudian sorenya ini saya keluar untuk jalan-jalan di bajawa ini karena besok saya rencana mau ke bukit ululobo dan watu nariwowo ini saya mengecek jalur kawan-kawan kali ini saya mau menuju ke bukit ululobo dulu untuk jarak dari homestay ke bukit ululobo ini kurang lebih 10 km tapi ini ada trouble sedikit ya ini saya mengikut maps akhirnya ini diarahkan ke jalan-jalan kebun namun ini tidak berulang di keesokan harinya ya untuk di part 4 nanti itu ternyata dari jalur transprolores itu ada jalur yang lebih enak dan akhirnya alhamdulillah ini saya sampai di jalur asfal lagi untuk menuju ke bukit ululobo memang cuaca pada sore itu terlihat agak mendung tapi gak apa-apa ini saya coba cek untuk lokasinya dulu biar besok tidak bingung ya kalau ke arah bukit ululobo sama watu nariwowo jadi kalau ke arah bukit ululobo ini kita melewati kita melewati hutan-hutan juga kawan-kawan jadi relatif sepi kemudian ini saya sudah sampai di post retribusi atau post tiket disini disini untuk tiket masuknya itu 10.000 kawan-kawan kemudian untuk parkir motornya 3.000 menuju spot view di bukit ululobo ini kita jalan sebentar aja kurang lebih 150 meter dan benar saja ketika saya sudah sampai disini gunung ini rie itu tidak terlihat karena tertutup kabut kawan-kawan tapi tak apalah besok pagi saya akan kesini lagi sekalian untuk menuju ke watu nariwowo ini ternyata juga ada bekas kawah juga di bukit ululobo ini saya habis dari bukit ululobo tadi saya akhirnya ke taman karpini bajawa jadi ketika saya disini itu saya sampai badamahrib kawan-kawan dan kemudian saya kembali ke homestay baik kawan-kawan mungkin untuk part 3 sekian dulu kita sambung nanti insya Allah di part 4 jadi di part 4 itu alhamdulillah saya mendapatkan view yang bagus di pagi harinya dan juga ke watu nariwowo itu kita bisa melihat gunung ini rie disitu dan saya ke padang savana mausui sebelum sampai kuruteng juga di danau ranamese baik kawan-kawan terima kasih yang sudah menonton yang sudah like subscribe komen dan share semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan rezekinya sekian dulu video kali ini sampai jumpa di part 4 berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati